Seiring dengan peningkatan jumlah hotspot pada April lalu, yakni sebanyak 200 hotspot, kini setidaknya 8 daerah di Provinsi Sumsel sudah mulai menetapkan status siaga darurat Karhutlah. Seiring dengan peningkatan jumlah hotspot atau titik api pada April lalu, yakni sebanyak 200 hotspot, kini sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan sudah mulai menetapkan status siaga Karhutlah. Diterangkan oleh Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumsel, Ansori, berdasarkan penetapan yang dilakukan, saat ini setidaknya sudah 8 kebuputan kota yang menetapkan status siaga darurat Karhutlah. Menindaklanjuti hal tersebut, kini Provinsi Sumatera Selatan juga sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Beberapa daerah di Sumatera Selatan yang sudah menetapkan status siaga darurat sendiri merupakan daerah rawan, diantaranya seperti Musi Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Pendukal Abab Lematang Ilir Pali, Muara Enim, Ogan Komering Ilir Oki, dan Ogan Ilir Oki. Selain rawan, sejumlah daerah tersebut juga memiliki potensi wilayah gambut yang cukup luas. Penetapan dari beberapa wilayah di Sumatera Selatan, catatan kami kemarin, sudah 8 kebuputan kota yang menetapkan status siaga darurat. Menindaklanjuti itu, kita juga Provinsi sebenarnya sudah menetapkan status siaga tersebut. Oke, berarti untuk beberapa wilayah itu, di wilayah mana saja Pak yang sudah Pak? Jadi untuk wilayah yang sudah ini, umumnya yang memang daerah-daerah rawan ya, seperti Musi Banyu Asin, kemudian Musi Rawas Utara, Pali, Muara Enim, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Ilir.